Sang Hyang Widiwase itu artinya adalah dia yang menaklirkan yang maha kuasa Di Sang, di dalam lontar Sang Hyang, sasama maha guru ketika menjelaskan Sang Hyang Hayu Sang itu artinya tiada duanya Sedangkan Hyang itu artinya adalah warisan para leluhur Atau berkaitan dengan leluhur Atau juga diartikan getarut dari Dewa Dewi Jadi artinya Sang Hyang itu artinya Berkaitan Getari, Dewa Dewi, itu sesungguhnya satu tidak ada duanya Tidak ada yang kedua, yang ketiga Itu sesuai dengan di dalam lantar Sang Hyang Eko Narayana Nabi Diyos Dikas Bahwa Tuhan itu hanya satu, dia ada yang kedua Jadi penghilangan katasan oleh parisata Kalau memang itu oleh parisata, saya belum dapat pasisnya Harga sedikit kurang tepat Karena kata Hyang itu merujuk pada warisan leluhur Dan juga memiliki makna yang banyak Bagaimana gelar yang banyak ini kemudian Tidak dilengkapi dengan kata Sang Itu akan menyebabkan istilah Sang Hyang Itu menjadi tidak tepat ketika dihilangkan Hanya Hyang saja disebutkan Bahwa di dalam lontar-lontar kita itu Semuanya itu rata-rata menggunakan Sang Hyang Misalnya Sang Hyang Prameshiduru Sang Hyang Pasupati Sang Hyang Tayu Sang Hyang Hayu Sang Hyang Hayu Semuanya kata Sang Hyang itu tidak dipisah-pisah Kecuali misalnya bertarung Hyang Itu berarti menuju kepada leluhur Jadi memang identif dengan leluhur kata Hyang Karena itu pemisahan kata Sang Hyang itu tidak tepat Sang Hyang Witiwase itu di dalam agama Hindu di Indonesia Yang Siwa Sidanta itu adalah Batara Siwa Disebutkan di dalam lontar-lontar yang bercorak Siwa Karena hampir semua lontar-lontar yang ada di Indonesia Yang bercorak Siwa itu menyebut dengan Tuhan itu dengan nama Batara Siwa Batara Siwa itu kalau kita belajar di buku sekolah itu Sang Hyang Witiwase memiliki astah iswarya 8 sifat kemahkuasaan Sang Hyang Witiwase Kemudian Batara Siwa Sang Hyang Witiwase memiliki 4 kemahkuasaan yang disebut dengan cadu sakti Nah kata cadu sakti dan astah iswarya ini Melepas pada Sang Hyang Witiwase Yang sumber awalnya di dalam lontar-lontar adalah Sifat Sang Hyang Sadi Siwa Karena itu sifat Batara Siwa itu Adalah sifat-sifat yang didadikan sifat Sang Hyang Witiwase Karena itu saya ulangi lagi Tremurti di Indonesia itu bukan Brahma Wisnu Siwa Di dalam mantra-mantra itu Brahma Wisnu Iswara Brahma Wisnu Lutra Brahma Wisnu Maheswara Kenapa? Karena Batara Siwanya Sang Hyang Witiwase Itu repornya kita memiliki teologi yang berbeda Dengan yang sedikit berbeda dengan yang ada di India sana Karena Sang Hyang Wintinya itu adalah Batara Siwa Maka Tremurtinya Brahma Wisnu Maheswara Brahma Wisnu Lutra, Brahma Wisnu Iswara Itu bisa dicek di dalam mantra-mantra yang ada di Sudi Sawa maupun Budian Zulinggi Semuanya tidak ada di dalam mantra Brahma Wisnu Siwa Dewan Tidak ada Brahma Wisnu Iswara, Brahma Wisnu Lutra, Brahma Wisnu Maheswara Itu yang umum digunakan Nah kemudian bagaimana kaitannya dengan yang kita puja Sang Hyang Witiwase itu kita sanakan di Padmasana Kenapa demikian? Karena Sang Hyang Sada Siwa Sehingga sananya adalah Padmasana Yaitu terangkai berkelompat 8 Yang merupakan lambang dari Astah Iswarya Jadi Padmasana ini lambang Astah Iswarya Yang diambil dari sifat-sifat Sang Hyang Sada Siwa Kenapa Sang Hyang Sada Siwa dipuja dalam terangkai berkelompat 8? Ada lagi runutannya Pada awalnya Sang Hyang Sada Siwa itu Kalau kita runut kaitannya adalah dengan Dasa Asar Sang Bantang Aing Namang Sinwanya Selamat menikmati